Minasan konnichiwa Welcome to my youtube channel By the way udah lama banget ya akun youtube Aku tuh mati gak ada postingan sama sekali Karena jujur li aku sendiri juga lupa banget Kalo ternyata aku tuh punya akun youtube yang harus dikembangin Tapi kalo misalnya kalian kangen sama aku Kalian bisa kepoin aku di instagram aku At safithair20 underscore Aku sering buat tutorial makeup Kadang juga nge-review skincare atau makeup Nah gimana nih kabar kalian saat ini temen-temen youtube aku Semoga kalian sehat selalu ya Kali ini aku mau nge-review bukan skincare Tapi mau nge-review makeup Jadi kemarin tuh aku baru banget beli makeup dari Berlala By the way maaf banget karena aku gak makeupan sama sekali Padahal aku mau nge-review makeup Aku tuh lagi males banget makeup Karena ada jerawatnya banyak banget Oke tanpa berlama-lama kebanyakan bacot Mari saja kita review makeupnya Yang pertama ini ada never miss eyebrow definer ini tuh pensil alis Jadi disini ada pensil alisnya bentuknya tuh kayak gini bukan bentuk yang tipis gitu loh Pokoknya gini lah agak tebel dan isinya lumayan Terus di sebelah sininya ada spoolnya juga Kita langsung coba aja spoolnya apakah dia enakkan dipakainya Ini aku sambil ngaca Nyata spoolnya enak dipakainya Gak sakit dan pas gitu loh Oh ya by the way aku beli yang shadenya 03 yaitu dark brown Mari kita swatch dulu di tangan produknya Apakah warnanya akan sebagus itu Swatch swatch Kurang keluar ya di tangan bun Oh jadi produknya tuh bisa di build up gitu loh Nah awalnya emang gak kelihatan Tapi kalau kita apply terus produknya bakalan kelihatan Nah kelihatan gak tuh Jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang baru belajar ngalis Jadi gak bakalan ada drama lagi tuh alis ketebelan kayak sincan Langsung aja aku mau cobain produknya Sekalian tutorial ngalis ala aku Tadi udah disikat dulu ya pake spoolnya Nah biasanya aku kalau bikin alis mulanya dari sini nih Dari tengah ke ujung ditari Pelan-pelan Kita buat bingkainya dulu Nah terus baru udah yang atas Ini agak susah ya kalau buat ngebingkai Karena lumayan tebal Tapi aku lebih suka yang tebal sih Karena yang tipis tuh tak patah gitu loh Nah udah kayak gini Terus biasanya nih aku versi aku ya Buat garis lagi disini tipis-tipis aja Dari depan ke belakang tipis aja Nah abis itu baru deh isi bagian dalamnya Ini tuh warnanya kayak agak abu-abu gitu ya Ini tuh warna aku banget sih Walaupun judulnya dark brown Tapi ini tuh kayak grey brown Menurut aku Tinggal diisi-isi aja bagian yang kosong Kalau di bagian depan jangan terlalu ditekan Biar rapin lagi ujungnya Pokoknya buat serapi mungkin lah Terus abis itu disikat lagi pakai spuli Sikat dari belakang ke depan Biar alisnya rapi ada gradasinya Nggak kayak si Chan Nah udah deh Segitu Peres Nah jadi ini dia Hasilnya Ngalis pakai Never miss eyebrow definernya berlalak Cakep banget Hasilnya tuh natural Dan warnanya nggak lebay sama sekali Oh iya bisa juga Biar alisnya lebih rapi Dipakein concealer Tapi aku lagi males make up Jadi tidak usah lah ya Karena aku juga ngetakenya malem Ngapain juga cakep-cakep gitu Mau kemana Nggak mau tidur Oh iya aku lupa banget ya harganya Tapi nanti aku cantumin disini ya Nah sekarang kita tes Apakah dia smudge proof 1, 2, 3 Dusuk-usuk terus Ternyata dia smudge proof Dan masih stay di alis aku warnanya Tapi untuk tes waterproofnya nanti ya Kalian bisa lihat Next reviewnya di instagram aku Nah selanjutnya nih Aku mau bahas Tentang packagingnya Packagingnya tuh cakep banget Cantik gitu Girly Dan kekinian gitu loh Alalak Korea Cute Ah pokoknya itulah Ya Tuh packagingnya cantik sekali bestie Dan juga dia tuh kokoh Materialnya kayaknya kokoh banget Jadi untuk segi packaging itu Nilainya 10 per 10 Kesel banget baru tau brand berlala ini Jadi rating untuk pensil alisnya dari aku 4,5 dari 5 Nah selanjutnya aku mau nge-review Delicious Cream Velvet Lip Tint Ini tuh lip tint yang teksturnya velvet Biasanya yang teksturnya gini tuh Sorry banget kalo berisik Ini ada petir barusan Dan mobil tetangga bunyi Ini biasanya lip tint atau lipstick Yang teksturnya velvet itu Nggak kering di bibir Dan gampang di blendnya sih Tapi dia tidak waterproof Dan juga tidak smudge proof ya Lagi-lagi untuk packagingnya Ya namanya juga sih Anak packaging ya Gatul bro Aku suka banget Packagingnya cantik Dan juga girly Terus Materialnya juga kokoh Nah sekarang kita langsung swatch aja Di tangan Ini aku beli Yang shadenya love Langsung aja kita swatch di tangan Ini shadenya love ya Tuh warnanya Cantik banget Warnanya Anggap ngerti gue Warnanya bagaimana Menurut aku warnanya itu pink Nude Pink nude 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 Makan dulu Warnanya pink nude Yang feminim gitu Jadi ini tuh cocok banget Untuk daily Dipake ke sekolah juga Cocok Kalo gak diomelin Mana ada konten gue gitu Ada konten gue Langsung aja kita apply Produknya di bibir Ini agak susah ya Diblendnya tuh agak susah Walaupun teksturnya Vul fat Memang bati guys Ada yang lagi makan Korean food Di sebelah saya Dan di darah kucing saya Yang bungsu Itu susah banget Diblendnya agak susah Besti Menurut aku Ini tuh warnanya Di bibir aku Agak Keungguan Mungkin karena Bibir aku hitam ya Beda banget sama Yang aku swatch Di tangan Keliatan kan bedanya Kalo disini agak Pucat Tapi kalo disini lebih fresh Tapi ini cocok banget sih Dipake buat daily Terus kita tes Apakah dia Smudge proof Smudge proof Terus apakah dia Kiss proof Wow ternyata dia Transfernya Cuma sedikit Ini sedikit Ada loh Sedikit tuh Liatan gak sih Mungkin ini tuh bisa Dijadiin base ombre Di aku Jadi segitu dulu ya Video review Dari aku Semoga Kalian keracun Besti Arigatou gozaimasu Bye 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 boy Bye bye baby Bye bye baby Bye bye Baby Butang bedu loran sih Bye 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 Udah lah Capeh saya ngomong mulu